hai oke teman-teman semua nah disini di video ini kita akan review dan tanya-tanya tentang tomat yang ada di budik Dambar mungkin kalian penasaran kok sekarang tomat bukan kangkung lagi nah untuk lebih jelasnya saksikan terus video ini oke teman-teman sekarang kita udah di lokasi budik Dambar disini ada salah satu youtuber juga yang kontennya tentang budik Dambar Bang Wahyu Halo Bang Wahyu jangan lupa mampir ya jangan lupa ke apa bang nama Youtubenya jalan-jalan amis kita berdua ya tetap kita support bareng-bareng tentang budik Dambar ya teman-teman disini bisa kita lihat budik Dambar ini ada salah satu polybag yang ada pohon tomatnya nah disini pohon tomatnya sudah banyak yang mateng-mateng orang nih guys nah disini langsung aja kita ketemu sama owner budik Dambar ya Pak Juli Nur Sandi gimana nih Pak tentang kok ini bisa ada tomatnya langsung berbuah gitu Pak bisa dijelaskan sebenarnya bukan udah buah baru dicampungin gitu ya ya jadi saya tertantang oleh Budik Dambar di seluruh Indonesia kalau bahwa hanya kangkung katanya di kampung saya itu tiga ikat seribu rupiah gitu kan jadi saya panas Oh ini berarti harus ada tanaman lain jadi ini umurnya sudah tiga bulan ya tadinya memang letaknya di luar jadi harus disiram setiap pagi dan sore rupanya capek ding terus jadi dimasukin gitu ya Pak biar nggak capek nyiram lagi gitu jadi ini udah satu bulan dimasukkan di dalam endernya dan ternyata memang itu tak bisa baik Oh berarti ini tomatnya dua bulan di luar ember ya lalu setelah bulan satu bulan dimasukin ke ember Iya ini jenis tomat apa Pak ini tomat mini gitu ya orang Lampung bilangnya rampai rampai ya kalau orang kolembang kan cung cung nah jadi temen-temen ini tomatnya kalau jenis di Lampung biasanya sering disebut tomat rampai kalau orang-orang Palembang biasanya nyebut cung ya Pak ya untuk sambal sambal terasi sambal terasi pecel lele nah nanti kalau ikannya ngambil di ember sambalnya tinggal ngambil di pohonnya aja langsung lelapnya dari kangkung mantap nah gini Pak ini kan pohon tomatnya pakai polybag nah media tanamnya itu apa Pak ya kalau untuk rampai atau tomat mini ini itu medianya memang pakai pakai tanah karena percobaan kami ketika tomatnya pakai arang itu tidak tidak mau tumbuh gitu hidup segan mati tak mau iya nah ketika pakai tanah karena memang dia hidupnya di tanah jadi bisa-bisa bagus tumbuhnya Oh jadi yang terbaik masih pakai tanah kalau untuk pohon tomat rampai ini ya kalau kangkung memang masih terbaik juga pakai pakai arang nih kan temen-temen di rumah bingung kan pakai arang apa sih gitu kan pakai sekam atau pakai tanah nah ini bisa bisa dilihat arang kayu biasa ya Pak ya ya arang kayu bisa arang batok bisa kalau arang kayu kan lebih murah daripada arang batok ya 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 Pak Mirsa ini tanahnya memang saya beli dari tempat bunga penjualan bunga mungkin memang sudah ada kotoran kuku kandang kuku kandangnya gitu ya tetapi ini memang dalam pelaksanaannya di Budik Dumber ini enggak saya tambah-tambah kupuk lagi jadi memang memanfaatkan siraman dua bulan lama disiram di luar dan satu bulan ini memang direndam jadi tanpa pemberian kupuk lagi jadi teman-teman ini menggunakan tanah yang memang sudah dibeli di tukang bunga tukang bunga gitu kan biasanya kan memang disana sudah dipupuk gitu tanahnya jadi setelah kita beli kita enggak perlu pupuk lagi teman-teman terima kasih Bang Wahyu semoga tetap terus terus berkarya ya makasih Bang Nando sukses selalu kurang merem kurang merem channel Terima kasih.